Halo teman-teman semua selamat sore kembali lagi pada sore hari ini kita akan trading kembali kita akan trading di Vortex dengan memakai konfirmasi hanya dari satu candle yaitu C1 ya kita hanya ngambil konfirmasi dari C1 kita hanya baca satu candle ini kita akan open posisi gitu namun open posisi kita bisa sampai 2-3 menit oke tanpa bahasa basi kita langsung praktek aja nanti kita disini ada 3 kali open posisi nah kita harus menerapkan bagaimana berdisiplin gitu ya oke kita langsung lihat disini karena sudah terlanjur turun nah disini kan terlihat di candlestick yang ini terlihat dia kejenuhan daripada si si Bayer ya nah oke kita tunggu harusnya kita tadi nge-sell di atas gitu ya Nah kalau kita mau nge-sell tadi di atas gitu Oke kita tunggu saja kita tunggu dia turun dikit lagi kita akan ambil bayinya gitu ya Oke kita tunggu sebentar karena kita lihat juga disini ada area yang namanya area support oke nah kita tunggu oke kita bisa ambil bayi disini nah disitu kita bayi karena dia sudah ter sudah ter menyentuh atau sudah terpantul dari area area support disini gitu dia bisa kita lihat candlestick yang hijau ini ini dia sudah pemantulan gitu ya Oke kita tunggu kita tiga kali open posisi untuk menerapkan disiplin dalam bertrading gitu ya karena banyak teman-teman yang belum disiplin ketika dia sudah mendapatkan profit tapi tidak disiplin ya semua itu akan sia-sia gitu hari ini profit atau sesi satu profit ya Sesi 23 karena tidak disiplin ya semua bakal habis gitu ya Oke kita tunggu 8 detik lagi harusnya ini profit ya karena dia sudah pemantulan dari area support ya Oke kita dapat disitu nah jadi pakai teknikal ini sangat simpel ya sangat simpel karena kita cukup analisa satu candlestick untuk open posisi lagi gitu ya Nah kita akan open lagi sebanyak dua kali lagi Oke kita tunggu no candle yang sedang berjalan ini gitu ya sebentar kita lihat apakah dia nanti akan membawa penurunan kembali atau malah terjadi kenaikan pemantulan ya karena kita lihat di sini ini candle tidak sanggup menembus area area support di sini gitu dia kita bisa lihat area support yang tidak ditembusnya nah ini dia bisa bang-bang lihat close press pressnya dari candlestick yang ini dia di atas ya di atas dari titik support di sini gitu ya oke di situ ada terjadi candlestick yang berwarna hijau membawa informasi penurunan gitu ya kita akan ambil selnya ketika dia akan naik kembali gitu ya karena di sini dia menunjukkan akan adanya kembali penurunan ya bisa jadi ini akan ditembus gitu ya Oke kita tunggu kita open nanti di candlestick setelah ini ya oke kita tunggu kita dua kali open posisi lagi ya artinya ketika apapun yang terjadi nanti di dua open posisi itu dua kali lagi atau profit dua-duanya atau malah loss dua-duanya kita tetap hentikan gitu ya karena di sini kita harus menerapkan yang namanya disiplin gitu ya Nah kita tunggu dia naik sedikit lagi kita akan open sell dia oke di sini kian tadi lebih bagus gitu ya namun kita hanya menunggu titik-titik terbaiknya gitu titik tertingginya Oke tidak masalah kita sabar aja menunggu jadi bertrading itu memang seperti itu gitu ya kita harus sabar menunggu titik-titik terbaiknya gitu biar kita tidak kena sleding Nah tidak masalah kita nanti open di di 20 nya 1720 gitu oke tidak ada masalah gitu yang penting kita dapat titik terbaiknya itu aja yang penting Oke kita tunggu naik dikit lagi kita akan ambil selnya Oke sebentar kita tunggu ya Nah karena disini pun ada area-area resisten ya Nah ini area resisten ini supportnya gitu ya Oke kita tunggu kita tunggu naik dikit lagi Oke sebentar Oke kita sel disini ketarik dia ya namun tidak papa kita tunggu kita satu kali lagi open posisinya ini open posisi kedua gitu ya kita lihat hasilnya harusnya sih dia masih ada tekanan gitu ya Nah melihat candlestick yang disini Sorry sebentar candlestick yang merah ini dia kekuatan tekanannya sangat kuat itu ya Nah bisa kita lihat nanti hasilnya Nah situ kita dapat lagi jadi kita Oh di sini kita harus melihat juga area-area SNR nya gitu ya Nah di sini dia kan sudah di harga sudah disini-sini aja dalam kotak ini gitu ya karena kita lihat disini ada ada area resisten Nah ini resistennya ini area supportnya Oke Nah itulah makanya yang membuat candlestick yang ini kembali lagi naik harusnya dia sebenarnya turun gitu ya Nah di sini dia mencoba untuk turun kembali gitu karena naik pun dia tidak bisa disini ada area resisten dan disini pun area resisten gitu ya jadi close pressnya itu hanya hanya di dalam koridor ini gitu ya Nah kita tunggu ini apakah dia akan menembus area ini titik tertingginya gitu ya kita satu kali open posisi lagi oke jadi apa nggak nanti bisa lihat keakurasian daripada teknikal ini gitu ya kita akan open sampai 25 1725 Oke kita tunggu kita akan tunggu dia turun dulu baru kita akan ambil bayi nya gitu ya kita tunggu turun dulu enggak masalah kita open nya di CE4 nya gitu ya atau C3 nya gitu ya sebentar yang penting kita mendapat titik titik idealnya titik yang paling yang paling rendah untuk open posisi di bayi gitu ya dan yang paling tinggi ketika kita ambil selnya gitu oke kita tunggu dia turun dulu baru kita akan open posisi biar open posisi kita ketiga ini bisa berhasil gitu ya kita lihat oke di sini kita bisa ambil bayi nya karena dia disini ada area resisten gitu ya nah candlestick yang ini sudah menembus menembus area ini gitu ya oke jadi kita yakin dia akan tetap naik gitu kita lihat aja kita tunggu karena candlestick yang ini memang informasinya penurunan gitu ya cuman dia terbentuk di area support saya rasa masih masih ada kekuatan untuk naik gitu ya oke kita lihat hasilnya tadi lebih sabar lebih bagus sebenarnya ya open posisi buy disitu bagaimana berdisiplin dalam bertrading tiga kali open posisi kita targetkan ya memang harus diterapkan gitu ya walaupun kita ini loss dua kali atau loss atau profit semua tiga kalinya ya tetap harus dihentikan gitu itulah namanya disiplin dan menjaga psikologi sembari menempa psikologi gitu ya oke kita tunggu kenaikannya oke dia turun ya harusnya kalau kita mau open buy disini sih bagus juga sih cuman kita udah habis target kita targetkan tiga kali ya sudah gitu ya oke karena kita tadi tidak sabar untuk menunggu penurunannya gitu namun tidak masalah gitu ya kita tunggu kenaikannya oke nah tadi kalau kita open posisi disini yang langkah bagusnya gitu ya di titik yang ini kita tunggu harusnya dia masih kuat naik tuh ya oke tiga belas detik lagi kita tunggu seharusnya dia masih tetap akan kuat naik gitu ya namun kita lihat hasilnya oke tiga dua satu dapat ya oke disitu kita profit jadi ketiga kali kita open posisi profit semua ya nah disini kita profit semua oke jadi mungkin sekian dulu pada sore hari ini semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih selamat sore